Hai Kakyu kita lanjut. Tiba-tiba ada getaran di ruang di atas rawa berkabut. Saya melihat sebuah kota besar dengan radius hampir 10.000 mil di udara. Kemudian hati Kin Yu bergerak dan kota besar ini jatuh dari langit. Kecepatan jatuh sangat cepat, tetapi kecepatan pendaratan di kota ini berkurang drastis ketika dekat dengan lantai batu tandus. Sebuah kota besar noda jatuh dengan lembut di lantai batu tandus seperti bulu angsa. Sedikit dampak terdengar, dan wajah Kin Yu tidak bisa menahan senyum. Kota ini adalah tempat tinggal salah satu penduduknya sendiri, kota ini hampir seribu mil jauhnya, dan bahkan ribuan orang dapat dengan mudah menampungnya. Kota besar ini, ke arah daerah sekitarnya, serta langit di atas dan di bawah, dikelilingi oleh taktik. Baik orang dalam maupun orang luar bisa terbang dari udara, hanya posisi gerbang yang bisa masuk dan keluar. Tentu saja. Jika Anda memiliki kekuatan Raja Dewa, Anda masih bisa berteleportasi langsung ke dalamnya. Kin Yu telah mendarat di gerbang kota saat ini, dan melihat posisi kosong di atas gerbang. Menurut desain, posisi ini harus ditulis dengan nama kota. Apa nama kota ini Kin Yu bermeditasi? Munculnya sosok tiba-tiba muncul di sebelah Kin Yu, itu adalah Jiang Li. Saudara bulu, Jiang Lixiao, yang cukup buncit, memandang Kin Yu. Kamu memanggilku, mengapa? Jiang Li tiba-tiba memperhatikan kota besar di sebelahnya, dan dia tidak bisa tidak melihat Kin Yu. Saudaraku, ini kota yang kamu bangun masa depan kita ada di ranah para dewa. Kin Yu mengangguk dan tersenyumnya, kota ini cukup besar, tetapi bagi kami, membangun kota itu mudah. Hal yang paling menyusahkan adalah, bagaimana membuat roh para dewa tenang dan stabil. Jiang Li juga mengangguk. Di ranah para dewa, terlepas dari kumpulan kota asli, roh-roh dari daerah lain keras, bagaimana membuat roh para dewa menjadi tenang dan stabil, dan dapat dengan mudah diserap oleh para dewa. Ini adalah hal yang paling penting. Kamu, bukankah kamu yang terbaik dalam hal ini? Jiang Li berkata sambil tersenyum. Kin Yu juga tersenyum. Untuk membuat roh suatu daerah tenang, sebenarnya ada cara sederhana untuk mengatur ruang Anda sendiri, tidak sulit untuk membuat roh-roh jahat tenang di ruang Anda sendiri. Hanya untuk mengatur ruang Anda sendiri, setidaknya kekuatan Raja Allah. Dan, bahkan Raja Allah, sangat spiritual untuk mempertahankan ruang untuk waktu yang lama. Kin Yu berbeda. Kin Yu hanya perlu mengatur ruang arai. Ruang arai dapat secara otomatis menyerap semangat kekerasan dari dunia luar, dan energi di ruang arai masih sangat damai. Kamu, apa yang kamu cari dariku apakah itu mahakaryamu? Kata Jiang Lixiao. Kin Yu menunjuk ke lokasi gerbang kota apa yang Anda katakan tentang nama kota ini? Nama Jiang Li mendonga dan berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, apakah kamu masih menggunakan kata, Zisuan, Zisuan Cheng tapi rasanya lebih sering, atau sedikit lebih populer, kota ini berada di tengah rawa berkabut, yang disebut Migi City bagaimana? Mist City. Kin Yu mengunya untuk sementara waktu, tidak membiarkan matanya bersinar, dan tersenyum pada Jiang Li. Namanya sederhana, tetapi artinya jelas. Pilih saja. Kin Yu melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba muncul di gerbang. Karakter tiga naga dan tarian Phoenix. Mist City. Ye Gei, kamu. Jiang Li tersenyum dan menyeringai, kamu terlalu cemas. Aku hanya membuat saran dan kamu akan memperbaikinya. Belum terlambat untuk memikirkannya sebentar. Saran Anda sangat bagus, Anda tidak perlu memikirkannya. Kin Yu juga berkata sambil tersenyum, pergilah kita masuk ke dalam kota. Kin Yu mengambil tangan Jiang Li dan langsung pergi ke kota kabut. Berbagai bangunan di kota kabut sangat longgar, meskipun kota berkabut hampir seribu mil jauhnya, tetapi Kin Yu tidak ingin merekrut banyak orang. Menurut pendapat Kin Yu, para prajurit tidak sama sekali. Satu pihak tidak ikut serta dalam perang dunia hebat untuk merebut kota, secara alami tidak membutuhkan banyak dewa. Adapun konsolidasi status, itu adalah Raja Allah. Itu sudah cukup untuk salah satu penguasa para dewa. YG, seluruh kota berkabut dan bawah tanah dan tembok di sekitarnya dilindungi oleh hukummu. Hanya gerbang yang bisa masuk dan keluar. Jika kamu berada di dalam kota berkabut, seberapa tinggi kamu bisa terbang jalan? Jika Anda tidak bisa terbang tinggi di kota, itu terlalu ditekan. Jangan khawatir tentang ini. Ketinggian ruang arai hanya beberapa puluh mil dari luar. Tetapi realitas internal dapat terbang ribuan mil. Ini adalah kehasan ruang arai. Kinyu tertawa, Lier, sekarang kami akan memanggil Anda semua paman. Saya melihat. Ada rumah besar mengapung di langit di atas kota berkabut. Itu adalah rumah misterius ungu. Banyak anggota keluarga Kin di Zisuanfu tiba-tiba datang ke lingkungan baru dan tidak bisa membantu tetapi berseru. Jiang Yan, Zhuo Qiulin, Yifeng tiga semuanya adalah teleport ke Kinyu, dan Kinde, Black Feather dan lainnya terbang di atas Kinyu. Meskipun berada di ranah para dewa. Tetapi kota berkabut ini berada dalam ruang hukum, dan tidak ada penindasan terhadap orang-orang di dalamnya. Jiang Yan tampak seperti senyum, memandangnya ke segala arah, dan mengangguk bahagia. Dia tersenyum pada Kinyu Xiaoyu, kota ini sangat bagus, sebenarnya terbuat dari oker biru. Dan konstruksinya begitu halus dan alami. Jiang Yan man kagum. Ini pada dasarnya didasarkan pada kontrol alam semesta baru, secara langsung membiarkan batu oker membentuk kota ini, dapatkah itu mulus secara alami. Yifeng juga memandang kota dengan puas. Kin Yu, apakah susunan transmisi diatur suara serak Zhuo Qiulin terdengar? Array Transfer Kin Yu ingat susunan transmisi yang sangat penting saat ini. Orang-orang di dunia Tuhan tidak dapat diteleportasi seperti Raja Tuhan. Array Transmisi sangat penting untuk sebuah kota, jika tidak kota itu adalah kota yang terisolasi. Tata letak array transmisi tidak perlu khawatir, bagaimanapun, tata letak array transmisi juga sangat sederhana. Yifeng Shen Wang berkata sambil tersenyum. Mengatur susunan transmisi sebenarnya merupakan aplikasi, hukum ruang angkasa. Selama Anda mencapai ranah Raja Allah, Anda dapat dengan mudah mengatur susunan transmisi. Kin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Paman Su, Yifeng Su, pendahulu Zhuo Qiulin, susunan transmisi ini sederhana, tetapi tujuan transmisi jelas merupakan titik transmisi penting para dewa Kin Yu menemukan masalah. Raja Yifeng juga mengerutkan kening dan berkata tempat yang paling terkonsentrasi di dunia para dewa adalah lingkaran transmisi dari delapan tempat suci. Susunan transmisi ada yang paling padat. Kita hanya perlu mengatur delapan susunan transmisi masing-masing. Delapan tempat suci. Tidak perlu untuk mengatur formasi lain. Tetapi jika demikian, delapan tanah suci pasti akan menemukan bahwa ini lebih dari sekadar rangkaian transmisi. Reaksi apa yang akan mereka miliki? Respons terbaik adalah membiarkan Kin Yu berkembang. Reaksi yang agak buruk adalah secara langsung menghancurkan matriks transmisi Kin Yu. Reaksi terburuk adalah secara langsung menghapus Kin Yu parti pihak keempat para dewa. Kin Yu percaya bahwa selain Lei Baceng dan Jiang Fan, delapan tempat suci lainnya tidak diharapkan untuk menyerang diri mereka dengan sia-sia. Namun, jika delapan tempat suci menghancurkan susunan transmisi mereka sendiri, maka itu akan merepotkan. Kutub Timur Jinsan dan Antartika Mirror City tidak boleh menghancurkan susunan transmisi yang saya atur. Hati Kin Yu gelap, kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik dengan diri mereka sendiri. Saya mengatur susunan transmisi di pintu delapan proto ini. Apakah mereka menghancurkan susunan transmisi? Itu juga dapat menguji sikap semua pihak pada kota kabut saya. Rai kota baik-baik saja. Kin Yu memandang ke arah kota terapung yang dikelilingi oleh kilat, dan di kaki Kin Yu, itu hanya arah transmisi. Susunan transmisi ke delapan, sekarang delapan susunan transmisi dibangun dengan sukses, lihat saja mereka. Reaksi semua pihak. Kin Yu langsung pindah kembali ke kota kabut. Kin Yu, yang berada di kota berkabut, mencakup seluruh wilayah alam semesta dengan kekuatan alam semesta baru. Perhatian Kin Yu bahkan lebih dalam delapan protos. Setiap gerakan dari eight protos adalah dalam pengamatan Kin Yu. Posisi susunan transmisi dari delapan tempat suci ditransmisikan oleh orang setiap hari, dan kebanyakan orang tidak akan memperhatikan susunan transmisi tambahan. Bahkan jika Anda menyadarinya, Anda tidak akan diam. Yu Fang, Gunung Api Kutub Barat, berspesialisasi dalam patroli para dewa susunan transmisi. Sebenarnya, tugas ini sangat ringan, karena situasi normal arai transmisi dapat dianggap sebagai seratus tahun dan tidak akan ada lebih dari satu, arai transmisi patroli dapat dipanggil dengan santai ketugas ekstrim. Meskipun menurut aturan, wajib untuk mengunjungi setiap hari, tetapi sebagian besar dewa yang berpatroli di jajaran transmisi ini hanya akan datang sekali dalam 10 hari setengah. Yu Fang berbaring dengan santai di depan deretan transmisi yang padat, dan meliriknya secara acak, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Hei, bagaimana? Bagaimana keluar dengan arai transmisi patroli bertahun-tahun yang tak terhitung? Yu Fang telah lama akrab dengan jumlah dan posisi arai transmisi. Warna kerajaan tiba-tiba menjadi serius kemampuan mengatur susunan transmisi, setidaknya penguasa para dewa. Terlibat dalam Raja Tuhan, hal ini bisa menyusahkan. Alis kerajaan berkerut, dan kemudian melangkah ke jajaran transmisi tambahan ini, memakan beberapa dewa dan batu, dan bergegas langsung ke tujuan yang tidak diketahui. Bergejolak keluarga kerajaan muncul di jajaran transmisi di luar kota kabut. Yu Fang memandang kota di depannya, dan kemudian melihat kabut yang tak berujung di kejauhan. Ketika dia melihat nama kota itu, pihak kerajaan tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan kota mist. Bagaimana mungkin kau tidak pernah mendengar tentang kota ini, dan ada. Begitu banyak kabut, apakah ini rawa berkabut? Para dewa memiliki berbagai macam kabut, dan hanya kabut dan rawa. Di rawa berkabut, ada juga kota, yang pertama kali ia mendengarnya. Yu Fang memandangi kota berkabut di kejauhan, wajahnya tiba-tiba berubah, karena ada rumah besar mengapung di langit di atas kota berkabut. Kin Yu di kota berkabut, tersenyum dan melihat pemandangan ini. Seiring berjalannya waktu, reaksi Kin Yu terhadap delapan proto para dewa juga dikenal. Flame Mountain tetap diam dan tidak menghancurkan arai transmisi. Mirror City juga tidak menghancurkan susunan transmisi. Ujung diok kayu ini benar-benar cerdas. Ketika aku tahu bahwa ada rumah besar yang mengapung, kurasa itu adalah sisuan. Delapan tempat suci para dewa, termasuk tujuh tempat suci, tidak menghancurkan susunan transmisi. Ketika saya tahu bahwa ada sebuah rumah besar terapung, hampir setiap kekuatan besar menduga bahwa kota besar ini tiba-tiba muncul, yang merupakan milik Kin Yu. Hanya kota yang bergemuruh di delapan tempat suci yang menghancurkan jajaran transmisi yang ditempatkan di bawah petir. Ini adalah kota yang baik, ini cukup terpecahkan. Saya menemukan bahwa transmisi ini dihancurkan pada hari yang sama. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kin Yu tersenyum dan mengambil kekuatan ruang untuk menemani istrinya. Tidak peduli apa yang akan dilakukan hukuman guntur, Kin Yu tidak akan takut khawatir. Lei Gong Cheng, sebuah taman di belakang Sanctuary of the Northwest. Zou Huo tampak jelek di kursi, dan Dewi di sekitarnya sudah lama pensiun. Dewi para dewa saja melewati wajah Zou Huo dan menebak betapa buruknya suasana hati Zou Huo. Ruang berfluktuasi sedikit, dan Zou Tong muncul di depan Zou Huo. Wajah Zou Tong penuh amarah, menyaksikan Zou Huo berkata kakak rumah besar yang mengapung, seluruh dunia dewa tidak memiliki siapapun kecuali Kin Yu. Kota kabut pasti Kin Yu karena mereka begitu yakin, Anda karena itu hanya menghancurkan arai transmisi. Apakah Anda menelan nafas ini? Zou Huo diam. Kaka laki-laki wajah Zou Tong semuanya merah. Kin Yu dan pasukan kami memusuhi kota. Siapa yang tahu seluruh dewa jika Kin Yu berdiri di dunia Tuhan, itu setara dengan wajah kota gemuruh kami. Menamparkan tamparan itu. Bagaimanapun, Anda tidak bisa membiarkan Kin Yu, begitu cantik di ranah Tuhan, ia cantik, kami tidak punya wajah. Kaka kedua, bagaimana kabarmu Zou Huo memandang Zou Tong? Suara Zou Tong mengandung kemarahan ini sangat sederhana, hancurkan-hancurkan kota berkabut dan hancurkan Kin Yu kami sama dengan empat dewa kota, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Kin Yu, mereka akan menghancurkan kota kabut. Jika Kin Yu tidak mati. Biarkan ayah mengambil gambar. Solusi satu kali, tidak bisa membiarkan Kin Yu melangkah sejauh ini. Zou Huo diam dan alisnya kental. Tiba-tiba, Zou Huo mendongak, matanya berkedip, dan menatap Zou Tong kakak kedua, apa yang Anda katakan masuk akal. Kin Yu ini semakin cantik. Saya semakin hancur oleh kota. Ini adalah solusi langsung. Sudah waktunya untuk Kin Yu. Mendengar Zou Huo berkata, Zou Tong tidak bisa membantu tetapi memiliki sentuhan kejutan. Tapi benda ini, tetapi juga kepada saudara laki-laki ketiga dan Zou Ran, dan akhirnya melaporkan kepada ayah orang dewasa, kata Zou Huo. Tiga bersaudara, Zou Ran, datang ke kuil Kaisar Suci. Zou Huo mengarahkan pengetahuan tentang suara itu. Ketika empat raja kota yang hancur berkumpul, Kin Yu berada di Suanfu Ungu di atas rawa berkabut, dan Kin Yu bertemu dengan Duan Mu. Di antara danau di Suanfu Ungu, Kin Yu dan Batu Giok Duan Mu berjalan berdampingan. Lelucon Duan Mu tersenyum Kin Yu Xiong, sebelum saya datang ke sini, saya masih khawatir tentang apakah Kin Yu Xiong memiliki kekuatan yang cukup untuk berdiri teguh. Tetapi ketika saya tiba di Suanfu Ungu ini, saya tidak akan khawatir tentang hal itu. Datang ke Suanfu Ungu, Duan Mu Yu melihat dua raja Yifeng dan Zou Qiulin. Kedua raja besar ini, ditambah Kin Yu dan Jiang Li. Giok Kayu berujung tunggal dikenal sebagai empat dewa. Kekuatan ini cukup untuk berdiri di ranah para dewa. Kin Yu Xiong, aku tidak tahu apakah ada masalah. Ketika ditanya, mengapa wajah Duan Mu Yu tiba-tiba menjadi serius. Hati Kin Yu bergerak dan berkata, saudari Duan Mu tolong tanyakan. Duan Mu Yu berkata sambil tersenyum saya datang kepada Anda di kota berkabut ini. Saya menemukan banyak praktisi di kota berkabut yang tidak sebagus ranah para dewa. Saya ragu-ragu. Benarkah bahwa Kin Yu Xiong adalah teleport satu orang ke batas bawah dan akan menjadi dibesarkan apakah mereka kerabat Kin Yu Xiong? Dapat dikatakan bahwa saya membesarkan mereka. Mereka hampir semua keluarga Kin saya. Bahkan jika tidak mereka memiliki hubungan yang hebat dengan saya. Kata Kin Yu sambil tersenyum. Rahasia alam semesta baru, Kin Yu tidak akan dikabarkan. Kin Yu-Kin Yu masih sangat yakin, hanya dewa-dewa lain dari kota Jingguang yang adalah manusia. Kin Yu tidak bisa memastikan. Duan Mu Yu mengerutkan kening dan berkata Kin Yu Xiong, apa yang kamu lakukan, tolong maafkan aku karena tidak setuju. Kamu mungkin membiarkan orang di batas bawah merasakan kehidupan para dewa. Namun, mereka yang berada di batas bawah hanya bisa berada di tanganmu. Di kota berkabut, bukan di alam para dewa, mereka tidak bisa hidup di alam para dewa, lebih baik membiarkan kehidupan bebas mereka hidup di alam rendah. Duan Mu Kin Yu hanya ingin berbicara, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Duan Mu, masalah datang, aku akan keluar dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Kin Yu meminta maaf, tidak lagi mengatakan bahwa teleportasi langsung menghilang di depan Duan Mu Yu. Sebuah benturan keras terdengar bolak-balik antara langit dan bumi, dan empat raja kota yang gemuruh berdiri di udara, dan dewa Lei Wu Wang Zhaotong, yang baru saja menembak melihatnya tertabrak kota berkabut. Tembok kota tidak runtuh, hanya sedikit mengocoknya itu membuatnya terkejut. Arai spes Zhou Huo Jun kemudian menilai itu. Zhou Huo Lian yang acu-ta'acu berkata dengan suara ringan kakak, saya akan menghancurkan kota berkabut ini. Saya melihat helikopter biru di tangan Zhou Huo Lian. Tidak ada cinta dalam minggu itu, dan saya melihat pisau yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju kota berkabut. Setiap pisau dan bayangan memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Jubah-jubah king muncul di depan bayangan pisau, dan banyak pedang dan bayangan berturut-turut terpotong pada sosok jubah king. Bayangan pisau menghilang, dan jubah biru tidak rusak. Pada saat yang sama, jubah hitam muncul di samping. Ingin menghancurkan kotaku yang berkabut, Kin Yu Mei Yu menghela nafas amarah dan memandangi empat raja di depannya, sarana untuk menyerang dan menyerang tanpa menyatakan perang. Itu benar-benar mengemakan cara yang telah kamu gunakan untuk menghukum kota. Keempat raja Lei Gong Cheng hampir mengerutkan kening. Zou Ran berkata dengan dingin, Kin Yu, kamu tidak perlu mengjilat lidahmu, kamu menghinaku lagi dan lagi, hari ini adalah hari ketika aku didenda kota untuk menghukum kamu. Dihukum. Zou Huo sedikit menyipitkan mata, dengan sedikit senyum di matanya Kin Yu, aku ingin meninggalkanmu sebentar lagi, aku tidak menyangka kamu menemukan dirimu di alam para dewa dan membangun kota berkabut ini. Kamu ingin membunuhku aku belum salah dengar apakah kamu punya sarana Kin Yu tersenyum. Hanya saja hati Kin Yu waspada. Minggu ini, Huo sangat percaya diri, terutama ketika dia tahu bahwa dia telah merusak sarana ruang beku. Hanya ada satu penjelasan. Petir di belakang kota penalti mungkin harus ditembak. Kin Yu belum pernah melihat tembakan Tianzun. Untuk kekuatan Tianzun, Kin Yu juga tidak jelas. Namun, Kin Yu tahu bahwa bahkan karakter Raja Surau tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Tianzun. Setelah Tianzun tiba, dia hanya bisa melarikan diri sepanjang jalan. Lai Er, biarkan semua orang kembali ke Suan Fu Ungu cepat. Kin Yu langsung kejantung suara ke Jiang Li. Pada saat ini, Jiang Li juga tahu keseriusan masalah ini dan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung memerintahkan semua orang untuk kembali ke Zisuan dari kota berkabut. Kekuatan ruang Kin Yu mencakup pembukaan. Begitu semua orang kembali ke Zisuan, Kin Yu akan segera mengirim Zisuan ke alam semesta baru. Kin Yu percaya bahwa selama dia kembali ke alam semesta yang baru, kerabatnya tidak akan memiliki bahaya. Pada saat itu, Kin Yu mampu bertarung dengan orang-orang Lei Pingcheng tanpa gangguan. Yu Saudaraku, Raja Non Tuhan telah kembali ke Purple Suan Fu. Suara hati Jiang Li segera kembali. Wajah Kin Yu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum dan jantung bergerak. Suan Fu Ungu langsung dikirim kembali ke alam semesta yang baru. Kin Yu menatap mata empat dewa besar di depannya. Ini juga mengandung sedikit kedinginan saya awalnya hanya ingin berurusan dengan Zosian, tetapi Anda tidak bisa menyalahkan saya jika Anda dipaksa untuk menghukum kota. Di tangan ada pistol salju. Ketika saya melihat sisa senjata salju di tangan Kin Yu, wajah empat dewa besar itu khidmat. Kin Yu ini memanggil avatar di awal dan mengeluarkan sisa pistol salju. Tampaknya Kin Yu juga putus asa. Zou Huo dan yang lainnya benar-benar waspada. Di mata Zou Huo dan yang lainnya, Kin Yu pasti orang yang sudah mati. Jadi mereka tidak akan mau bertarung dengan Kin Yu. Tangan! Zou Huo tahu suara itu, tetapi Zou Tong, Zou Hou Lian, Zou Ran, tiga raja besar belum sempat menembak, saya melihat hutan bambu yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Ling Bao kelas satu dari Raja Angin Mudah Wan Li Jiangsan Saya melihat Yifeng Shen Wang, Zou Qiulin, dan Jiang Li semua muncul di udara di samping Kin Yu, dan Yifeng Shen Wang tersenyum. Dia berkata kepada Kin Yu, Kin Yu, mereka terjebak dalam Ling Bao saya. Saya tidak bisa melarikan diri tanpa teh. Yah, aku akan masuk dan menangani mereka. Bentuk tubuh Kin Yu juga bergegas ke hutan bambu yang tergantung di udara. Di mata Raja Yifeng, ada juga orang biadab yang sengit, dan para dewa tahu suara itu Kin Yu, aku akan membantumu. Dan Jiang Li dan Zou Qiulin hanya menonton, dan mereka tidak membutuhkannya saat ini. Di antara hutan bambu, keempat Raja Leifei Cheng terperangkap di gunung dan sungai saat ini, meskipun Zou Huo memiliki harta spiritual kotap raja, akan butuh waktu untuk menerobos gunung dan sungai. Periode waktu ini akan menjadi waktu paling berbahaya bagi keempat Raja itu sendiri. Dabu, apa yang harus kita lakukan Zou Ran tahu suara itu, dan saat ini, hati Zou Ran sudah sedikit cemas. Wan Li Jiang San ini adalah Hong Meng Ling Bao kelas 1, dan Zou Ran tidak memiliki kekuatan sama sekali. Di antara keempat yang terperangkap, hanya Zou Huo dan Zou Wu Yu yang memiliki kekuatan yang kuat dan mematahkan kekuatannya, keduanya dapat bergandengan tangan dan dapat membuka dalam waktu singkat. Zou Ran, jangan khawatir, jika seseorang menghadapi serangan, teleportasinya adalah. Pengetahuan Zou Huo tentang suara itu berkata, ini seribu mil, hanya efek dari orang-orang yang terperangkap, meskipun sulit untuk dibongkar. Tapi kita semua tahu tidak mungkin orang lain membunuh kita. Tepat ketika suara Zou Huo terdengar, tiba-tiba ada aliran udara biru ke Zou Huo, dan salah satu ujung aliran udara biru tiba-tiba berubah menjadi kaki. Kaki panjangnya sobek di langit, dan mereka menendang keluar. Ling Bao dari Wanli Jiangsan gemetar. Serangan fisik yang berubah menjadi Hong Meng Ling Bao kelas 1 juga sangat menakutkan. Namun, Zou Huo masih memiliki kekuatan untuk bersaing, hanya Zou Huo tidak melawan, dan langsung melarikan diri. Sayangnya, jubah hitam Kin Yu juga muncul. Sama seperti Zou Huo terjerat dengan avatar sendiri untuk sementara waktu, pistol salju sisa akan dikirim ke kepalanya. Kin Yu khawatir bahwa Zou Huo akan melarikan diri, dan dia akan menyerangnya dengan kekuatan serang yang lebih lemah daripada residual snowgun. Saya tidak berharap itu, Zou Huo melarikan diri. Panggil sosok tiba-tiba muncul di belakang dewa Kin Yu, pisau biru langsung menebas ke Kin Yu, kecepatannya cepat, dan bahkan Kin Yu tidak bisa menahannya. Orang yang menyerang adalah Zou Huo Lian yang memegang pisau pendek biru.